Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 B, kabari Alhamdulillah Sehat B, Aurel B, nangis orang Saya kalau didapat izin pulang ya langsung pengen ngindungi anak saya yang baru lahir Mas Harga, ini loh ayah Tidak kelihatan Tidak kelihatan untuk mati pun biasa kok Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam Kamu anggap suamimu itu sudah mati Berdoa saja sama Allah SWT Supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun berada Itu tadi cerita almarhum Serda Setio Wawan Salah seorang awak kapal KRI Nanggala yang didokumentasikan pada 2017 lalu Sejak awal kita dengar Serda Setio Wawan telah siap mengorbankan nyawanya demi negara Saya ingin berbincang dengan Laksamana Muda Muhammad Ali, Asrena Kasal Yang juga sempat menjadi komandan KRI Nanggala Dan menjadi komandan satuan pasukan khusus kapal selam Pak Ali tadi kita dengarkan Serda Wawan Setiap tugas selalu siap untuk mati Katanya sudah menyiapkan keluarga sedemikian rupa Seperti itukah gambaran bagaimana prajurit TNI kita terutama prajurit kapal selam Kalau setiap bertugas Pak Ali sudah siap dengan segala resiko? Terima kasih Mbak Nanggala Memang begitu Itu udah semboyan seluruh prajurit kapal selam Pengawang kapal selam Semboyan kita adalah Wira Nanggarudira Yang mungkin secara hatinya diartikan bahwa Yang berani sampai titik jarang terakhir Atau diserjemahkan oleh para sesuatu kita Menjadi kabah sampai akhir Memang betul begitu Pak Dajuan Jadi semboyannya Wira Anantarudiro ya Kabah sampai akhir Karena ini bukan pekerjaan yang jauh dari mudah Butuh ketegaran Begitu Pak Ali Ya betul Saya sekali Anda pernah menjadi awak hingga Komandan KRI Nanggala Kemudian juga Komandan Satuan Pasukan Kapal Selam Apa saja sesungguhnya kriteria Yang harus dibiliki oleh prajurit angkatan laut Yang bertugas di kapal selam? Baik Baik Terima kasih sebelumnya Mungkin perlu saya Kenalkan Bahwa saya Bersama anak muda TNI Muhammad Nandi Saya ini menjaga sebagai Mas Rina Kasar Kemudian bersama saya Nah ini Ada Gubernur AAR Yang juga dulunya Mohon maaf Gubernur AAR Bersama anak muda Tunggul Sulawesi Dan Di sebelah kanan saya Komandan Seskuar Naksamana muda Iwan Isnuwanto Dimana Naksamana muda Tunggul Sulawesi juga Merupakan Komandan Kapal Selam Sebelum saya Jadi saya menggantikan beliau Sedangkan Naksamana muda Iwan Isnuwanto adalah Komandan KRI Cakra Kapal yang sedilih dengan KRI Nanggala Nah kemudian untuk Menjadi seorang Awang Kapal Selam Ini melalui suatu tes Jadi Tesnya Terdiri dari Lengkap Hampir sama dengan Tes Akabri juga Pada saat Memasuki Akabri Pada saat awal Adalah tes psikologi Kemudian tes kesehatan Tes fisik Just money Dan akademis Nah ini semua Dilalui Kemudian Harus Mempunyai Tingkat Kecerdasan Atau tingkat IT yang Cukup Sesuai dengan Kriterianya Yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan TNI Angkatan Lalu Nah kemudian Salah satunya juga adalah Harus tahan terhadap Tekanan Tekanan pada saat Dinas Tingkat stres Harus bisa Disangani Dengan Tegar Dengan Tenang Kemudian Harus tahan terhadap Kebosanan Harus bisa hidup di dalam ruang sempit Dan Tidak Mudah menyerang Mungkin itu Salah satu Beberapa Secara dari Pangawa Kabal Selam Di samping, di sini gue nanti juga harus siap. Mungkin Pak Iwan, Isnurwanto, dan SESKOL juga bisa bercerita kondisinya seperti apa sehari-hari tadi dikatakan harus tahan terhadap tekanan karena tentunya ruangan tertutup, ukuran kecil, resiko tinggi, jadi mental kuat yang utama bisa digambarkan sehari-hari itu seperti apa bertahannya? Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Nanturun. Kalau tadi digambarkan bagaimana situasi di kapal selam, bahwa kita semua sudah tahu tentunya bahwa ukuran dari kapal selam kelas kakera ini dengan panjang kurang lebih 59 meter, kemudian diameter 6 meter. Dengan situasi yang demikian ini bukan berarti galunya itu kosong, tetapi di kiri kanannya penuh dengan peralatan dan juga tempat tidur. sehingga dalam keseharian, kita semuanya ini sama seperti keluarga yang sangat terap. Mengapa demikian? Karena mulai balun pagi, sampai dengan balun pagi berikutnya, kita selalu bersama. Siapapun pemandangnya, siapapun anak buahnya, mulai dari bawah sampai dengan yang paling tinggi, bangkatnya, mereka tidak ada perbedaan. Karena mereka merasa satu. Kemudian, dengan pengusaha bagaimana? Pada saat masuk, kita mandari ke kapal. Pada saat kita berlayar, apakah waktu pendek atau kepanjang, khususnya untuk waktu yang lama. Maka, dua hari pertama, tiga hari pertama mungkin masih nyaman. Dalam waktu nyaman itu, kita masih seperti di rumah biasa. Tetapi setelah itu, dengan pekal bawaan, mungkin majalah kan, atau kurang kan, itu sudah mulai habis. Semua sudah dibaca, tidak ada satupun yang bertinggal. Walaupun itu sudah pojok-pojok tulisan, itu semua sudah ada, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibaca. Sehingga, setelah tiga-empat hari kemudian, yang sebelumnya, kita itu tidur sudah nyaman, mulai jam biasa. Tapi setelah tiga-empat hari, sampai dengan seterusnya, kita harus bisa menjaga ke pusat itu. Kita bisa memisi sendiri bagaimana jalannya. Mari kita semuanya tahu bagaimana cara untuk menghibur diri, bagaimana cara agar kita semuanya seperti hidup normal di permukaan atau di rumah seperti biasa. Dengan cara bagaimana? Kita belajar, kita mempelajari bagaimana peralatan, kita melaksanakan kaun seri agama, kita melaksanakan membaca buku bersama, kemudian diskusi, diskusi yang ruangannya sangat sempit, kemudian juga sholat juga ruangannya, kita memahamkan waktu yang ada di mana tempatnya juga. Nah, ini semua. Harus kita bisa mengisinya. Contoh kami semua yang di sini, para pemandang, sebelum berangkat, bagaimana caranya untuk memberikan pelajaran dan juga mengisi anak-anak buah kita. Maka dari pangkalan, saya pribadi khususnya, saya akan mengambil file-file dalam komputer. Saya masukkan dalam USB, kemudian saya masukkan ke pangkalan. Di situlah nanti akan saya membuat tulisan-tulisan dengan harapan tulisan tersebut, walaupun cuma dua halaman, itu dibaca sama anak-anak buah. Itulah cara mengisi kami, bagaimana mengisi keputusan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Saya ingin kembali ke Mbak Mega dan Bu Endah. Apa yang diharapkan sekarang, Mbak Mega, Bu Endah? Adakah hal tertentu yang masih menjadi ganjalan di dalam hati? Adakah sesuatu yang diinginkan, diharapkan sekarang hari-hari ini? Terima kasih. Saya akan saya sebagai orang tua. Semoga pemerintah segera mengevakuasi Amerika KRI Nanggala, apapun itu. Saya ikhlas. Dan harapan saya, semoga seperti angka, bisa pulang ke keluarganya masing-masing untuk kesempatan mengevakuasi hal lainnya. Itu benar-benar saya ada dengan orang tua. Mbak Mega juga seperti itu, Mbak Mega. Harapannya masih bisa melihat jenazah suami lagi. Sama, agar ekwakuasi tetap dilanjutkan, tidak berhenti sampai di sini. Kami masih mengharap kekurangan pada suami-sami kami. Bagaimana aku mengetahui yang lagi disesukan, dan bagaimana aku menantikan disesukan, tetapi apa aku. Saya masih ingin melihat jenazah suami. Saya tetap ingin efak masyarakat berlanjut. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Muhammad Ali, apakah akan terus dilanjutkan? Itu harapan keluarga saat ini. Seberapa besar kemungkinan bisa mengevakuasi jenazah, Pak Ali? Terima kasih, Mbak Najwa. Memang sesuai dengan permintaan pihak keluarga, umumnya mereka minta untuk dievakuasi. dan ini juga dari Bapak Kasal akan meneruskan permintaan ini kepada Panglima TNI dan Panglima TNI akan kepada Presiden untuk mengevakuasi. Kita saat ini juga tetap berada di perairan utara Bali. Jadi kapal-kapal kita, berapa KRI kita tetap melaksanakan evakuasi alat-alat apa yang bisa kita angkat sekarang. dengan dengan menggunakan KRI kita maupun ada bantuan dari asing. Sementara ini yang sudah bekerja adalah KRI Regal dan beberapa KRI lain sebagai pengamanan dan bantuan dari Singapura. Dari Singapura ini MP Swift Rescue saat ini juga mengangkat beberapa bagian yang bisa diangkat namun daya angkatnya masih terbatas. Ada barang-barang yang sudah bisa diangkut. Kemudian juga ada MP Megabakti dari Malaysia juga ikut membantu. Dan kemudian kita akan mencoba menghubungi beberapa pihak yang punya kemampuan untuk mengangkat barang yang besar dari bawah laut dengan kedalaman 838 meter. Kita coba dengan SKK Migas baik dengan pihak-pihak komersi lainnya. Itu tetap diupayakan. Sampai sekarang KRI kita tetap bekerja. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Demikian. baik. Dan semoga harapan keluarga untuk jenazah bisa pulang ke rumah itu bisa tercapai ya Pak Ali. Baik. Mbak Mega, Ibu Endah terima kasih banyak sudah mau bercerita di Matanajwa malam ini. Sekali lagi kami berduka mendalam dan semoga Ibu Endah, Mbak Mega, dan seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Doa banyak sekali Ibu dari seluruh penjuru tanah air semuanya mendoakan. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia bercerita. Terima kasih. Tetaplah di Matanajwa kami kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.